Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Pertanyaan dari Siti Wasilah Assalamualaikum Buya Tadi sempat menyimak paparan Buya Tentang larangan yang tidak boleh dilakukan Waktu jimat Yang pertama melakukan di zubur Yang kedua di waktu nifas atau head Yang kami tanyakan Buya Seandainya Sang suami minta pada waktu head atau nifas Dengan seribu alasan Sampai sang istri Mengiakan ajakan suami Gimana solusinya Buya Dengan cara apa Kedua pasangan suami istri menebus Dosa yang sudah Terlanjur dilakukan Kurang dan lebihnya Minta maaf Mungkin pertanyaan ini Kurang sopan Mengguhwiya Bismillahirrahmanirrahim Tidak boleh taat Atau Menurut pada siapapun Makhluk siapapun Kalau Dalam hal Maksiat kepada Allah SWT Jadi umpama kita kan Wajib bertak Atau berbakti kepada orang tua Tapi Kalau orang tua itu Menyuruh Yang maksiat Tidak boleh Haram Tidak hati Siapapun Termaksud Tapi Ketika Seorang suami Dengan Alasan apapun Mau menjima istrinya Padahal istrinya Dalam keadaan Maksiat maupun Maksiat Tidak boleh Isteri Setitik pun Tidak boleh Mengikuti Taat Yang bama Garis taat Satu Meter Melangkah pada Garis itu Tidak boleh Haram Jelas haram Dan itu Dosa besar Kalau Isterinya Pada saat Maksiat Dosa besar Apakah Siapa yang berdosa Suaminya Yang jelas Isterinya Kalau Saat Kalau Maksiat berdosa Karena Saat itu Tapi kalau Umbama Menulak Terus Oleh suaminya Di Perkosa Umbama Maka istrinya Tidak berdosa Iya Terus bagaimana Menebusnya itu Menebusnya Kata Nabi Alayhi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam Satu dinar Satu dinar itu Lima sekitar enam Enam gram Kalau sekarang Lumayan banyak itu enam gram Kalau harga emas Berapa harga emas itu Satu dinar enam gram emas Iya Perbandingannya Iya Artinya Wajib bersedekah Satu dinar Satu dinar Kalian tersondak Bidin Di samping Istirahat Dutobat Nasuhah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di Apa Di Diikuti dengan Sedekah itu Kalau Enam gram Kalau harganya Sembilan ratus Satu juta Umbama Ya 6 juta Kalau Satu juta 6 juta Sedum ayam Itu Yang kena Dua-duanya Apa Sedinar-sedinar Apa Menjadi dua dinar Yang Yang berkaitan dengan Napa-apa Infak Dan lain sebagainya Itu kan tanggung jawab suami Di suaminya Melakukan Jima itu Suami Yang melakukan jima Istri kan Tidak Melayani Tidak menjima Istri itu Adalah Melayani Permintaan suami Itu aslinya Jadi jima Itu kan Jadi hak Suami Istri Wajib Melayani Iya Karena ketika Hak itu dilakukan Dengan yang Tidak benar Maka tanggung jawab Tanggung jawab Suami Iya Iya Kalau misalkan Ini Terjadi Yang menjima Bukan suaminya Artinya Suami Katakanlah Waktu tidur Diperkosa Diperkosa oleh Sang istri Begitu Iya Tetap Yang melakukan Itu istrinya Karena yang melakukan Yang melakukan Istri Begitu Sebenarnya Diam atau Ya walaupun Pura-pura Diam Jadi kembali Kepertanyaan Hid itu Kembali kepada Nabi Ketika Nabi Menginginkan Bersetubu Dengan istrinya Padahal Istrinya Dalam keadaan Hid Maka Amaruna Kata Syedah Aisyah Annetazirah Oleh Nabi Disuruh Atau Diperintah Agar Memberi Alas Kain Di Kemaluannya Itu yang dilakukan Maka Nabi Bersabda Isna Uwkullasya In Illan Nika Sudah Lakukan Sudah Sesuatu Macam Istintah Apapun Kecuali Jangan Gimak Kalau Dalam Kataan Hid Maupun Nifas Kerana Ayat Al-Quran Wa Yis'aluna Ka'anil Mahid Ul Wa Adhan Sa'atazilun Nisa Asil Masih Jadi Mereka Para sahabat Dulu Dan Orang Pada saat Nabi A.S. Bertanya Kepada Nabi Bertanya Tentang Mahid Mahid Itu kan Isim Zaman Artinya Waktu Hid Isim Makan Tempat Hid Tempatnya Hid Ya Hargi Orang Bidik Hargi Wanita Kemudian Mahid Mahid Juga Masdar Hid Jadi Satu kalimah Mahid Itu Bisa Berarti Tiga Bisa Arti Hid Bisa Arti Waktu Hid Bisa Bermakna Tempat Atau Jalan Hid Maka Jawaban Al-Quran Al-Huwa Adhan Fa'atazilun Nisa Afil Mahid Katakan Muhammad Itu Adhan Penyakit Sakit Menyakitkan Jadi Wanita Yang Sedang Hid Dua Tahun Fas Bisa Kalau Dijemak Bisa Sakit Bisa Menjadi Penyakit Bisa Menyakitkan Artinya Membuat Sakit Yang Laki-Laki Mendatangkan Penyakit Itu Al-Quran Yang Menjelaskan Seperti itu Jadi Jangan Jangan Coba-coba Melanggar Al-Quran Itu Berintah Allah Menjauhi Sejauh-jauhnya Jauhilah Sejauh-jauhnya Wanita Yang Sedang Hid Itu Atau Nifas Tadi Itu Artinya Jalannya Hindarilah Jalan Hid Itu Jangan Didekati Kalau Pun Mau Mendekati Ya Tarulah Seperti Nabi Al-Quran Tarulah Penghalang Bukan Penghalang Tapi Masuk Seperti Masuk Sama Penghalang Bukan Tidak Boleh Bukan Penghalang Namanya Hanya Sebatas Apa Sebatas Berlapis Berlapis Bukan Penghalang Itu Tidak Boleh Seperti Alas Kontrasepsi Tidak Boleh Terima Kasih Maka Solusinya Maka Solusinya ketika Misalkan Tidak ada Cara lain Untuk Berbuat Hal Semacam itu Maka kemudian Pakailah Tabir Bukan Cuma Orang Sholat Di Masjid Antara Laki-laki Dan Perempuan Yang Pakai Tabir Kain Melainkan Juga Berstubuh Suami Istri Kalau Pada Saat Keadaan Haid Ataupun Nipas Maka Pakailah Tabir Yaitu Kain Carina Kain Yang Halus Kain Yang kasar Demikian Jangan Lupa Kembali Saya ingatkan Disimpulkan Tadi Bagaimana Cara Menembusnya Dua Bertobat Yang kedua Bersedekah Kembali Saya ingatkan Untuk Subscribe Channel Catatan Sangki Like Kalau Misalkan Suka Terhadap Kajian-kajian Islam Dan Share Sebanyak-banyaknya Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alameen Terima kasih.